Dan informasi terakhir, ruas tol Jakarta Cikampek tepatnya di kilometer 67 arah Jakarta masih mengalami kepadatan yang mengular hingga kilometer 68. Untuk itu polisi memperlakukan sistem buka-tutup di tiap res area untuk mengurahi kepadatan kendaraan. Dan kita beralih ke informasi lainnya. Penyerang tim nasional Indonesia Zulham Zambrun memilih untuk berkumpul dengan mahasiswa asal Maluku Utara di kota Bandung. Berkumpul di asrama mahasiswa ini merupakan tradisi para perantauan saat Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha. Bertempat di asrama mahasiswa Maluku Utara, Cibenying, kota Bandung, gelandang serang tim nasional Indonesia Zulham Zambrun menghabiskan waktu libur latihan. Ditemani istri dan anaknya, Zulham asik menunggu para mahasiswa membakar sate sebelum disantap bersama-sama. Beberapa mahasiswa pun bermain musik sambil menunggu hidangan disajikan. Berkumpul di asrama telah menjadi tradisi bagi para mahasiswa dan juga perantau asal Maluku Utara dan Ternate. Berkumpul di hari raya kali ini menjadi ajang bersantai di sela-sela kesibukan yang membela timnas Indonesia dan juga Persib Bandung. Kita lakukan itu pada saat kita di Bandung karena banyak kan anak-anak mahasiswa sama anak-anak Maluku Utara yang ada di Bandung kan gak pada pulang ke Ternate. Jadi, saya ambil administratif buat melakukan seperti begini. Sebagai sesama perantau, Zulham dan para mahasiswa asal Maluku Utara sering berkumpul bersama untuk mengobati rindu kampung halaman. Tingginya biaya mudik membuat sebagian besar mahasiswa memilih berhari raya di asrama. Adir Yanto melaporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton!